Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ayuavita Sari NPM 1931-01-01-1-0 Prodi Akhidah Filsafat Islam Dengan berasal pengampung Bapak Agustif Priyanto M.A.G Mekla disini saya akan menjawab Dari UTS atau UJ Nengah Semester Malta Kuliah Filsafat Lingkungan Dari kelas 5B Mekla langsung saja disini kita menuju soal pertama Yaitu manfaat mempelajari Filsafat Lingkungan Untuk kehidupan khususnya Menunjung Prodi AVI untuk meningkatkan Grand Campus Jelaskan Disini jawabannya yaitu Manfaat untuk kehidupan ini Dapat menimbulkan kesadaran dalam lingkungan di sekitar kita Kita diberi tanggung jawab Untuk kelas harian lingkungan Dengan berpikir secara mendasar Secara kritis Akan masalah lingkungan di sekitar kita Umumnya Yaitu khususnya di kampus Kita UIN Rani Mitten Mampung Dimana Prodi AVI sendiri Telah memiliki Mata kuliah Filsafat Lingkungan Disini seharusnya para mahasiswa memberikan dampak yang positif Khususnya bagi lingkungan di sekitar kampus Dan selanjutnya kita menuju ke soal yang kedua Bagaimana Filsafat Lingkungan berperan untuk meningkatkan mutu pencapaian Grand Campus Serta berikan contoh konkret yang mampu dipraktikan Disini Filsafat Lingkungan berperan untuk meningkatkan mutu pencapaian Grand Campus Dengan cara Kampus memberikan energi surya Di setiap perkantoran yang ada di kampus UIN Rani Mitten Mampung Dengan adanya energi surya ini Kita dapat menghemat energi listrik Sehingga listrik tersebut dapat digunakan Untuk fasilitas yang lain Dan UIN sendiri memberikan Bipori Di hampir setiap halamannya Ini gunanya Agar setiap Turun hujan Tidak terjadi genangan air Sehingga tidak mengkibatkan Banjir atau genangan air Di setiap halaman Dan Tim juga memberikan tanaman yang asri Agar dapat dinikmati oleh para mahasiswa Dan pengolahan sampah yang konsisten Ini harus bekerjasama oleh mahasiswa Oleh tim kebersihan dan jajaran kampus lainnya Baiklah Kita menuju soal yang ketiga Apa yang dimaksud dengan Filsafat Lingkungan Teologi Lingkungan Etika Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Jelaskan Filsafat Lingkungan adalah Salah satu cabang dari Filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis Radikal Sampai menyentuh hal yang mendasar dalam hubungannya Antara manusia dan lingkungan itu sendiri Filsafat Lingkungan tidak hanya sekedar sebagai cabang ilmu Filsafat Namun memberikan pandangan hidup dan memberikan kesadaran akan lingkungan Baik bagi semua pihak yang berhubungan dengan alam Teologi Lingkungan Teologi Lingkungan ini adalah Tuntunan kesadaran beragama yang memiliki keterlibatan dan keterpihakan penuh kepada lingkungan Yang bertujuan untuk berperan dan mendeskontrusikan Menguji kembali hidup dan tingkah laku kita terhadap alam Baik itu meliputi alam ciptaan Allah SWT Seperti minatang, matahari, bumi, dan seisinya Serta alam industri yang diciptakan oleh manusia itu sendiri Seperti rumah, pohon yang ditanam, dan lain sebagainya Untuk etika lingkungan adalah Pendekatan terhadap lingkungan sebagai keseluruhan Untuk memahami pentingnya lingkungan bagi kehidupan dan saling menopang Di sini semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama Yaitu memiliki hak untuk menuntut penghargaan Karena hak diri, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang Etika lingkungan sendiri berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus bersikap Baik maupun buruk perilakunya Untuk mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu Yaitu untuk apa dianggap baik dan penting Dengan demikian, etika berisi prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan Pandangan atau pegangan dalam menuntun perilaku Selanjutnya pembangunan berkelanjutan Adalah dengan memahami konsep wacana filosofi lingkungan itu sendiri Ketika kita telah memahami apa itu wacana filosofi Maka kita pun akan mengetahui bagaimana langkah yang paling tepat Untuk memperbaiki kondisi alam dan lingkungan di sekitar Selanjutnya pembangunan berkelanjutan adalah Dengan memahami konsep wacana filosofi lingkungan Ketika kita telah memahami apa itu wacana filosofi lingkungan Maka kita akan mengetahui bagaimana langkah yang akan diperbaiki Dengan adanya kondisi alam dan lingkungan itu sendiri Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu Jelaskan perkembangan filosofi lingkungan dan relevansinya Dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini Jawabannya yaitu Saat ini fenomena alam khususnya di Indonesia sendiri Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan dari manusia itu sendiri Yaitu seperti contohnya membuang sampah sembarangan Mendabang pohon secara liar dan tanpa menanamnya kembali Dari contoh pertama yaitu Membuang sampah sembarangan Khususnya di perkotaan Mereka sangat lalai dengan pembuangan sampah Sehingga menyumbat saluran air Dan tidak ada pepohonan untuk menampung air itu sendiri Dan yang kedua Yaitu menampung pohon sembarangan tanpa menanam kembali Masyarakat hanya memikirkan apa yang ia senangi dan apa yang ia butuhkan Tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya Seperti menanam pohon Menanam pohon itu memiliki efek yang sangat-sangat baik Untuk kehidupan manusia Khususnya untuk para hewan dan yang lainnya Karena pepohonan itu memiliki oksigen yang dapat kita hirup Khususnya untuk manusia itu sendiri Dan memberikan kesehatan Serta dampak baik Dampak baik lainnya yaitu ketika hujan Air akan meresap ke dalam pohon Dan akan membuat oksigen itu keluar dari pepohonan tersebut Untuk contoh yang kedua yaitu Menobong pohon tanpa menanamnya kembali Yaitu dampaknya akan menimbulkan Angin putin peliung yang sangat kencang Sehingga merusak semua fasilitas Atau rumah-rumah penduduk di sekitarnya Dan penebangan pohon itu Juga dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor Yang mengakibatkan Fasilitas dan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar Akan rusak Dengan adanya bencana alam tersebut Maka dari itu Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab Untuk melestarikan dan menjaga lingkungan ini Khususnya untuk semua makhluk hidup Dan kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab Untuk menjaga dan tidak merusaknya Baik itulah yang dapat saya sampaikan Dalam menjawab soal ujian tengah semester kali ini Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Jika dalam penyampaian atau perkataan Saya mempunyai kesalahan Dan kepada Allah saya mohon ampun Saya airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh